Tunjangan kinerja level 1-17 ya, kalau S1 itu biasanya langsung masuk di level 7-9 bergantung, kalau level 1 itu 2,5 juta, kalau level 17 itu 33 juta. Channel ini ada konten baru, namanya Ruang Miss Dinda. Di konten ini aku akan ngobrol dengan orang-orang yang punya pencapaian di dunia kerja mereka, dan aku percaya it must be inspiring buat kita semua. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Di edisi Perdana Ruang Miss Dinda kali ini, ada teman kuliah aku yang mau berbagi pengalaman lolos ujian CPNS dan diterima di Kementerian Perhubungan Subsektor Badan Penelitian dan Pengembangan di pusat Jakarta tahun 2019. Dia adalah Domas Dodi Hananto, atau biasa aku panggil dia Dodi. Dodi ini teman kuliah aku di Jogja dan kita sama-sama ambil program studi sastra Inggris. Oke, biar gak terlalu lama openingnya, kita langsung lanjut yuk. Halo Dodi, gimana kabarnya? Hai, halo Dinda, kabar baik Din, gimana kabarmu? Sehat, puji Tuhan. First of all, congratulations buat pekerjaan baru kamu ya Dodi ya. Sekarang udah jadi PNS di Jakarta lagi. Nah, aku kempu nih sekarang sama pekerjaan baru kamu nih. Pertama-tama, gimana rasanya jadi PNS? Is it fun? Menantang gak? Fun sih, overall sih kayak apa ya. Kayak bangga sama diri sendiri, karena ini bukan pertama kali sih aku nyoba. Jadi, daerah CPNS. Sebenarnya udah dua kali, dan ini yang kedua akhirnya lolos. Oh, oke. Nah, awalnya gimana nih kok kamu akhirnya pindah haluan, pilih ikut CPNS dan jadi PNS, padahal sebelumnya kamu guru kalau gak salah ya? Iya, betul. Coba ceritain dong dong dong, gimana hal. Oke. Sebenarnya sih apa ya, kalau dari awal tuh kayak kutu loncat di dina-dina awalnya kan, serah lulus jadi tour guide. Lalu ada kesempatan lain sempat jadi kerja di hotel, di hire, terus ada kesempatan lagi jadi guru. Terus ini tahun lalu ternyata ada kesempatan pembukaan CPNS. Ya, akhirnya daftar juga. Dan sebenarnya udah dua kali, yang pertama itu 2018. Memang dari dulu kan pengen di bagian kerjasama internasional, dulu kan ambil sastra Inggris biar bisa jadi diplomat pengennya. Tapi akhirnya gak kesempatan, terus akhirnya yang kedua ini daftarnya di Kementerian Perhubungan, karena di Kementerian Perhubungan tuh ternyata juga ada kemitraan internasionalnya, kayak diplomatnya gitu, kayak khusus ngurusin transportasi sama logistik. Oke, nah flashback nih, emang PMS ini atau CPNS yang kamu ikutin ini tuh cita-cita kamu, atau salah satu mimpi kamu, atau emang ada faktor lain yang mempengaruhi misalnya keinginan orang tua, apa dorongan istri, nah itu gimana nih? Boleh tahu gak? Oke, kalau istri sih bebas ya, malah istri kayak pengennya malah di swasta aja lah, karena mungkin gajinya mungkin lebih tinggi. Terus kalau orang tua, dari kakek, terus ibu, dua-duanya PMS, jadi pengen salah satu dari anaknya itu PMS, jadi itu salah satunya. Selain itu juga dulu waktu SMA tuh kayak sempat ikut eduver gitu, tentang jurusan hubungan internasional, terus dikenalin tentang diplomat, itu kayaknya seru banget nih, bisa tinggal di negara-negara lain, terus bisa ngasih kontribusi yang lebih buat Indonesia, kayaknya seru sih. Nah, dari situ kayak salah satu mimpiku tuh pengen jadi PMS, di bagian kerjasama internasional. Itu sih, Din. Keren banget. Nah, oke nih. Sekarang kamu di, tadi kamu bilang di Kementerian Perhubungan. Tepatnya di subsektor badan penelitian dan pengembangan. Oke, nah kalau setau pun ya, kalau di Kementerian Perhubungan itu kan subsektornya ada banyak. Ada Dirjen Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Perkereta Apian. Nah, kalau subsektor badan penelitian dan pengembangan itu, berarti berdiri sendiri atau gimana ya, Doria? Di badan yang sekarang aku kerja ini kayak support sistemnya gitu. Jadi, di sini kita bikin kajian atau penelitian buat support kebijakan buat bagian direktorat jenderal. Misalnya kayak ada isu tentang drone kan, drone itu kan ke depannya katanya bisa dipakai untuk ngantar barang atau buat logistik. Jadi, kita bikin penelitian tentang itu biar nantinya itu ada kebijakan nih tentang drone. Jadi, kalau ada kebijakannya kan lebih gampang aturnya, enggak kayak os gitu sih. Terus, ada lagi tentang isu apa ya, seaplane, seaplane itu juga nanti infrastrukturnya bakal kayak gimana sih. Terus, tentang ibu kota negara yang katanya ada watana nih 2024, ini mau pindah ke Kalimantan. Nah, itu juga harus ada kajiannya tentang itu. Jadi, kita kayak lebih ke support sistem buat nantinya jadi kebijakan gitu sih. Wah, cukup menantang juga ya pekerjaan. Terus, kalau job desk utama kamu di bagian ini tuh apa? Kalau aku, karena kebanyakan yang diperhubungan itu kan yang dari teknik sipil, di analis ekonomi kayak gitu kan, sedangkan aku kan sastra Inggris. Kayak dari semua CPNS itu, yang sastra Inggris kayak bisa dihitung jari gitu. Jadi, kayak lebih ke administratif sih sebenarnya. Aku di situ kayak nantinya ngasih laporan, karena kan mereka kan dalam bahasa Inggris kan, nantinya aku yang bikin laporan gitu dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya ilmu sastra Inggrisnya tuh tetap kepake ya? Iya, buat teman-teman yang sastra Inggris sebenarnya, ilmu kalian tuh pasti kepake sih. Aku pengen tau nih flashback ke belakang, kamu pertama kali tau ada recruitment PNS itu dari mana? Informasinya? Informasinya ya, karena sebelumnya kan aku ada teman yang di PNS juga di DPR. Dulunya dia sempat kayak reunian gitu, terus kayak ngobrol-ngobrol tentang PNS itu sendiri. Terus dari situ kayak dia sering update. Yang 2018 aku daftar juga taunya dari dia. Terus yang kedua, sudah dikasih tau nih, ada bukaan lagi mau ikut nggak? Coba-coba aja gitu. Terus buat kalian, kalau suka pake Twitter tuh bisa follow aja BKN GoID. Itu biasanya ada update tentang informasi tentang CPNS, sama tahapan-tahapannya. Terus ada juga nanti kalau memang udah bukaan, nanti bisa buka situs sscn.pkn.go.id. Nah, di situ nanti ada tahapan-tahapannya nih, kira-kira apa aja yang harus dilengkapin tahapannya apa aja, administratifnya apa aja. Lalu selain itu juga, aku dulu daftar kementerian perhubungan, karena di situ tuh di portalnya itu dia bisa search. Jadi misalkan background study kita sastra Inggris, tinggal masukin aja sastra Inggris. Nanti udah keluar nih informasinya apa aja di situ. Oke, tadi di Twitter sama di webnya itu resmi ya semua pengumumannya ya? Iya, resmi ya dari BKN. Oke, nanti aku akan taruh di description box buat teman-teman yang mau cari input tentang PNS. Jadi nggak usah bingung alamatnya apa, alamat Twitternya apa, nanti aku taruh di description box. Oke, sekarang lanjut lagi nih. Setelah registrasi atau daftar gitu kan, pasti ada tahapannya, ada tes-tesnya gitu. Nah, boleh nggak dokter ceritain? Tes-tes CPNS itu kayak gimana sih? Oke, tesnya itu pada dasarnya ada tiga ya, tapi tergantung juga nanti di kementerian apa. Kalau di kementerian perhubungan itu, yang pertama tes administrasi. Nanti kayak ngumpulin SKCK, ngumpulin transkrip ijasa, terus ATP, akta, gitu-gitulah. Kalau itu sudah lolos, nanti ada lagi tes kompetensi dasar, atau SKD, koleksi kompetensi dasar. Nah, di situ nanti ada tiga jenis soal tes. Yang pertama itu tes wawasan kebangsaan, itu kalau PPKN-nya bagus, biasanya bisa dinerjain. Atau sejarahnya bagus ya. Keluarnya kayak Pancasila, sejarah-sejarah Indonesia, kayak BPUPKI itu nama Jepangnya apa sih? Kayak gitu-gitu. Lalu selain itu juga lain tes, kebangsaan, tes intelijensia, deret bilangan, lalu apa itu, yang sinonim kosa kata, ya itu ya, yang sinonim atau lawan kata, kayak gado-gado, apa itu, kata itulah. Ya, kayak gitu-gitu. Terus yang terakhir itu tes kepribadian. Nah, yang tes kepribadian ini, kalau dari aku ya, jangan kamu lihat yang mirip sama kamu, tapi kayak kamu bayangin dulu nih, aku besok ini jadi PRS. Jadi yang aku pilih ini, harus yang sesuai kira-kira, nama yang nanti dibutuhin sama dia. Jangan yang menurut kamu, menurut kamu banget gitu loh. Tapi kayak, ya ambillah sih si PNS-nya. Kira-kira kalau PNS, sikapnya harus apa aja sih? Itu sih. Itu tips buat tes yang kepribadian ya? Ya, sama satu lagi. Jadi ada simulasi SKD. Jadi, bisa cari aja simulasi SKD BKN. Nanti kita kasih link-nya deh. Nah, itu aku dulu sebulan sebelum tes, itu kayak, ya ngerjain lah iseng-iseng. Palingka udah tahu nih, kisih-kisihnya apa aja. Jadi dari situ, lebih siap lah. Nah, oke. Tadi kamu bilang ada persiapannya kan ya. Satu, menurut menu mempersiapkan. Nah, itu pakai les dulu nggak? Atau privat gitu, untuk mendalami soal-soalnya? Apa? Gimana? Atau, atau tidak belajarnya cari sendiri? Kalau aku belajarnya ya dari itu, dari simulasi itu. Nah, dari soal-soal yang ada di simulasi itu kan, jadi kan tahu nih, soal-soalnya apa aja. Terus nanti dari situ, cari aja searching di Google, gara-gara materi misalkan tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Ada apa aja di situ, baca-baca aja. Berarti kamu nggak ikut course gitu ya, atau kursus untuk lolos CPNS, kayak gitu, kamu nggak ikut? Nggak ikut class, nggak beli buku. Semuanya dari source-nya dari internet aja. Itu salah satu tips, untuk bisa mempersiapkan diri kalau pengen jadi PNS. Gitu ya, Dot ya? Iya, betul. Yang penting niat sih, banyak baca lah. Dan informasinya banyak di internet, jadi bisa dicari gitu kan ya, Dot ya? Iya, iya. Kita masuk lagi nih, ke pertanyaan yang lebih, lebih menyenangkan menurut aku. Kalau untuk gajinya gimana, Dot? Banyak yang kemurut gaji PNS? Kalau untuk gaji ya? Ransinya mungkin ya? Ransinya ya. Mungkin kalau gaji pokoknya, nggak bilang ya, tapi kalau range tunjangan kinerja, itu antara level 1 sampai 17 ya. Kalau S1 itu biasanya langsung masuk di level 7 sampai 9, tergantung. Nah, itu kalau level 1 itu 2,5 juta, kalau level 17 itu 33 juta. Itu untuk tunjalannya ya. Wow. Iya. Tapi ini khusus Jakarta atau semua sama sih, Dot? Kalau gaji PNS itu? Kayaknya tergantung HPPN sama HPPD masing-masing daerah ya. Kalau mau yang daerah, tapi yang gajinya banyak bisa di DKI Jakarta. Kayaknya gajinya lebih banyak daripada yang pusat. Mungkin ya, tapi kurang tahu juga. Harus dikonfirmasi lagi. Paling nggak ini bisa buat pandangan teman-teman yang memang pengen jadi PNS gitu ya. Nah, itu tadi ngomongin enaknya, ngomongin gajinya, ngomongin tunjanya. Kalau tantangannya gimana, Dot? Jadi seorang PNS, apakah beban kerja seorang PNS di pusat atau di Jakarta itu lebih berat atau lebih besar dibandingkan dengan PNS yang ada di daerah? Kalau tantangannya, kalau di pusat kurang tahu. Maksudnya aku nggak bisa membandingin sama di daerah ya. Tapi kalau di pusat itu, kita pasti ada kerjaan sih. Kayak kadang satu minggu kemudian kadang masih ada Zoom. Atasanku tuh kayaknya hobi banget Zoom tuh lho. Kayak ada yang nggak sesuai sama dia dikit aja. Yaudah, dikumpulin Zoom. Dan itu kayak mendadak gitu. Dan biasanya arahannya tuh kayak sekarang ngasih arahan, seminggu kemudian harus sudah jadi. Jadi load kerjanya lumayan tinggi sih. Tantangan yang lain, kalau di pusat itu informasinya yang masuk banyak banget. Jadi mau nggak mau, kita harus banyak belajar. Banyak baca lah. Sama harus tahu isu-isu strategis yang ada tuh apa sih. Misalkan kayak sekarang banjir. Jadi kita harus coba cari tahu nih, misalkan banjir ini penyebabnya apa aja sih. Kayak gitu-gitu nanti bisa jadi bahan buat kajian soalnya. Kayak ada satu portal khusus buat PNS buat ngasih usulan nih kira-kira kajian apa sih yang cocok buat Indonesia saat ini. Jadi kita harus banyak update sih. Ya untuk menyesuaikan diri juga sih ya, Dot. Sama pekerjaan. Jadi yang butuhnya belajar lagi. Meskipun PNS tapi nggak bisa diongkang-ongkang kaki ya. Kita harus tetap belajar lagi, gali ilmu lagi. Apalagi kayak gitu kalau sastra Inggris kan. Kalau emang mau nantinya karirnya bagus, berarti harus S2-nya kan harus yang sesuai sama ya tembaga di tempat kita kerja kan. Tadi kamu bilangnya S2-nya harus sesuai gitu ya, Tak. Apakah jadi PNS itu misalnya dari S1, harus nih melanjutin ke S2? Itu satu keharusan atau ya masing-masing aja boleh ambil, boleh nggak? Sebenarnya sih nggak harus. Cuman kalau jadi PNS itu salah satu poin plusnya, itu ada program yang namanya tugas belajar. Jadi kalian dikasih fasilitas buat belajar, kayak ngambil studi lanjutan, di dalam negeri atau di luar negeri, dan itu tetap dibayar. Dan kamu vakum dari kerjaan nih. Jadi kayaknya kalau masih muda, kayak kita-kita tuh kayak eman gitu kalau nggak diambil kan. Kayak kalau bisa ya dimaksimalkan. Berarti itu menjadi satu fasilitas juga buat seorang PNS? Iya, betul. Iya, jadi salah satu fasilitas juga. Dan kalau S1 itu karirnya mentok di pangkat 3E kalau nggak salah. Sedangkan pangkat maksimal itu sampai 4D. Pertanyaan selanjutnya nih, Don. Pernah nggak ketemu Pak Menteri? Pernah nggak ketemu Pak Menteri ya? Beda sih, gedungnya beda sih kita. Di badan penelitian dan pengembangan tuh kayak gedung sendiri gitu. Jadi nggak di gedung pusat. Selama ini sih belum pernah ketemu Pak Menteri. Dan COVID juga kan, jadi mungkin lebih susah juga buat ketemunya. Virtual doang. Iya. Iya. Kalau ketemu pengen kelaman lah biarnya alur. Last but not please nih, how do you feel dengan pekerjaan kamu sebagai PNS ini? Can it say it is your achievement? Ini achievement kamu apa sebenarnya ya? Ya pekerjaan ini udah diterima ya udah jalanin aja. Gimana ya mungkin kayak lebih appreciation ya kayak aku udah nemu karifatnya dimana nih pijakannya abis itu. Kan aku kan pengennya kan jadi kayak di bagian apa itu, kerjasama internasional yang kayak atasnya itu. Jadi kayak masih jauh kalau dibilang achievement ya masih harus belajar banyak. At least kamu bangga sama diri kamu bisa jadi seperti sekarang. Is it right? Oke. Oke, before we leave, ada pesen atau tips nggak dari Dodi buat teman-teman yang mau ikut CPNS tahun ini? Teman-teman yang pengen ikut CPNS tahun ini, saya bukan orang yang pinter ya. Dinda tahu, di PKK juga biasa aja. Kuncinya itu di persiapan teman-teman sebenarnya. Kan Maret nih, berarti masih ada waktu lumayan kan. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah Maret. Jadi masih ada waktu ya dipelajarin dari sekarang. Yang penting kalau udah lolos SKD itu kayak udah lumayan gitu. Kayak saingannya, jadi kalau buat lolos SKD itu diambil 3. Misalkan butuhnya 1, berarti saingannya tinggal 3. Misalkan butuhnya 2, berarti saingannya tinggal 6. Nah, nanti kalau udah masuk koleksi kompetensi bidang, nanti teman-teman bisa pelajarin nih formasi yang teman-teman daftar. Ini kira-kira tugas pokoknya apa aja dari situ. Nah, dari tugas pokok itu, kalian pelajarin nih. Misalkan di situ ada kata kerjasama. Cari-cari tentang teori kerjasama. Atau ada kata MOU. Atau nota kesepahaman. Cari-cari tahu di situ. Soalnya kebanyakan itu pada bingungnya bukan di SKD, tapi di seleksi kompetensi bidangnya. Karena kan masing-masing informasi kan beda-beda. Jadi kuncinya itu sih. Coba cari tugasnya apa nantinya. Terus cari tahu nih teori-teori tentang kata kunci yang ada di tugasnya itu apa. Separation sama berdoa. Kayaknya cuman beruntung saya tuh. Cuman lebih siap sama beruntung dibandingin yang lain. Mungkin persiapan ya penting banget loh ini teman-teman yang mau itu. Persiapan tuh. In the end, thanks banget Dodi buat sharing ilmu dan pengetahuannya, pengalamannya. Aku personally sangat-sangat terinspirasi gitu ya. Pengen coba juga loh rasanya. Sama-sama coba aja, coba aja Din. Tapi karen-fetnya sama. Seluruhnya juga guru kan. Sama-sama kerjaannya ya. Oke. Kita harus juga buat Dibi, buat pekerjaan kamu, buat pengabdiannya buat negara. Thank you buat sharingnya. Have a nice day Dodi. Sama-sama Dinda. Have a nice day. Salam buat keluarga. Bye. Wah seneng banget ya kita bisa dengerin cerita dan pengalaman serunya Dodi sebagai pegawai negeri sipil di kota Jakarta. I'm feeling so blessed. Kalo kalian gimana? Buat kalian yang punya mimpi jadi pegawai negeri sipil, aku ada informasi loh buat kalian. Pemerintah membuka kembali recruitment CPNS di bulan Maret tahun ini. So, kalian bisa mempersiapkan diri mulai dari sekarang dan inget-inget lagi saran dan juga tips yang tadi dibagikan oleh Dodi. I hope obrolan aku sama Dodi tadi bisa menambah informasi yang kalian butuhkan tentang pegawai negeri sipil. Kalo video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like dan share ya. Dan kalo kalian punya pertanyaan, langsung aja tulis di komen. Buat temen-temen yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Dan bikin aku tambah semangat untuk bikin video-video yang lainnya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video yang terbaru dari aku. Oke, this is the end of the video. Thank you for watching and see ya!